Sementara itu Direktur Niaga dari Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah, enggan berkomentar terkait kemungkinan penurunan tarif batas atas tarif tiket pesawat. Meski demikian, Pikri menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan dari pemerintah. Saya tidak di dalam, saya akan stand by di luar, bagaimana tidak mendengar, bagaimana mau komen. Saya menunggu itu barusan penurunan batas atas. Iya, kita belum tahu, belum komen. Tapi kalau misalkan keputusannya akan diiturkan keputusan? Belum tahu, kita lihat saja, kita lihat seperti apa. Pokoknya ikut saja Pak Menteri, pemerintah yang punya regulator. Pak, tadi kata Pak Menteri Garuda 60-70, sudah 60-70, Pak Batas, supaya ini melakukan tarif batas sekarang. Garuda yang sempat mengalami kenaikan, mari kita lihat pasca berita ini terus berkembang. Seperti apa pergerakan dari year to date Garuda Indonesia dari awal tahun hingga perdagangan terakhir kemarin. Di perdagangan terakhir kemarin juga nampak ada harga terendah dan tertinggi terbentuk di Garuda Indonesia. Terakhir diperdagangkan di 420 per unit saham. Anda tahu, ini kalau kita lihat dari year to date memang sebenarnya masih ada potensi uptrend. Tetapi sentimen ini rupanya sedikit berpengaruh ke appetite market terhadap GIAA atau Garuda Indonesia. Terima kasih.